Sabtu kemarin jajaran pengurus DPD Persatuan Perawat Nasional Indonesia Kabupaten Sidram di lantik. Berikut harapan Ketua DPW PPNI Sosial dan Kadis Kesehatan Kabupaten Sidram. Alhamdulillah pertama saya ucapkan kepada pengurus DPD Kabupaten Sidram, ini kita sudah lantik dan tentu harapan kita sangat besar kepada pengurus DPD Kabupaten Sidram. Bahwa saat ini kami dari PPNI baik-baik dan kadis-kadis dan kadis-kadis tentu dengan DPD Kabupaten adalah gunanya untuk konsolidasi dan memperkuat garis koordinasi dan organisasi di semua lini pengurusan PPNI dari DPD Kabupaten Sidram dan Kadis Kesehatan Kabupaten Sidram dan Kadis Kesehatan Kabupaten Sidram dan Kadis Kesehatan Kabupaten Sidram. Kenapa? Karena tentu dengan sinergitas dan koordinasi yang baik, maka program-program kerja yang kita usung, baik di tingkat nasional, wilayah, dan DPD akan bisa kita lakukan dengan baik. Oleh itu harapan kami kepada pengurus yang sudah dilantik, selamat bekerja, selamat melakukan rapat kerja, menghasilkan program yang berhubungi dan tentu mempunyai daya ungkit untuk kepentingan perawat-perawat di Sidram. Pak, apa tanggapan dan kelepannya untuk pengurus DPD Kabupaten Sidram dan Sidram? Yang pertama sekali bahwa yang ada di PPNI itu akan berhubungas di sarana pelayanan publik maupun swasta. Yang kedua, ini kan lokal spesifiksi keadilan lokalnya, sehingga kontribusi pengurus PPNI itu bagaimana mematuhkan masyarakat berhubungas di dalam diri maupun di luar diri, urut susi yang akan disinasi, wujud beberapa situasi dari publik maupun di luar diri maupun di luar diri, potem ke informasi menarik lainnya, tetaplah bersama kami. Terima kasih telah menonton